selamat pagi saudara yang terkasih kembali lagi kita pada renungan harian GKJ Purwantoro Sabtu 25 Mei 2024 bersama saya Ibu Lydia Eho Tagalong pagi ini sebelum kita masuk dalam renungan mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak pagi ini kami datang di hadiratmu mencari wajahmu sujud di hadapanmu dengan hati yang rindu kepadamu biarlah hari ini kami serahkan hidup kami di dalam naunganmu di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan kami meminta, amin saudara yang terkasih ayat renungan pagi ini terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8 saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai bagai pejabat sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hadaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya tidaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan belomang laut yang diombang-ambingkan jangan kemari oleh angin orang-orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya terpujilah nama Tuhan dan berbahagialah kita yang melakukannya haleluya amin tema kita pagi ini menerima pencobaan dengan rela hati saudara yang terkasih ada seorang anak kecil menderita kanker sampai kemoh suatu saat dia ngobrol dengan papahnya papahnya bertanya pada anaknya kenapa Tuhan memberi masakit kanker ini lalu anak itu menjawab karena Tuhan memilih aku dan aku spesial di hadapannya dan dia bersyukur akal penyakit itu karena Tuhan yang memilih dia agar orang lain tidak mengalaminya ayahnya menangis mendengar anaknya saudara yang terkasih dari obrolan anak dan bapaknya tadi kita mendapat pelajaran kalau kita seringkali hanya ingin enak dari Tuhan akan tetapi kalau kita mengalami penderitaan kita sering marah dan tidak terima dengan keadaan itu yakobus 1 dan ayat 2 sampai 8 mengajarkan kita juga untuk berbahagia mengalami pencobaan dalam pencobaan itu tidak enak bagaimana kita juga sudah mendengar cerita Yesus yang juga ayuh kedua tokoh ini dalam alat kita adalah orang saleh oleh sebab ketekunan mereka bisa sempurna di hadapan Tuhan jangan sampai kita saudara yang terkasih hanya dalam gelombang pencobaan dunia ini mari kita kalahkan pencobaan dengan iman yang kuat pada Tuhan kita dan meminta hikmat agar bisa mengatasi semua pencobaan-pencobaan yang kita alami dan datang kepada kita sekarang seterusnya ketika pencobaan datang kita sudah kuat dan bisa bersyukur seperti anak yang mengalami sakit kanker pada ayat terakhir beriman Tuhan mengingatkan orang jangan mendua hati karena orang mendua hati tidak akan tenang oleh sebab itu kita teguh dan fokus memiliki iman hanya kepada Tuhan Yesus kita yang membantu kita dalam segala pencobaan yang datang amin mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami terima kasih atas pencobaan yang datang kepada kami kami percaya kami bersama dengan Tuhan Yesus kami mampu menghadapi segala yang datang kepada kami mampu didosa dan kekurangan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haleluya amin selamat menikmati